Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami merasa Atas yang diucapkan oleh Saudara Iwan Apakah itu Iwan Codot Ataupun Iwan Keong Ataupun Iwan Bopeng Kami sangat kecewa sekali Atas yang diucapkan oleh Saudara Iwan ini Selalu kami prajurit Prajurit Sabta Marga Yang mana jiwa prajurit itu Apabila kami diganggu Salah satunya prajurit Maka seluruh prajurit Akan merasakan sakitnya Apalagi dengan ucapan Yang ditatangkan Saudara Iwan Mengenai akan memotong tentera Bagi kami kalau memotong tentera itu Taruhannya sangat besar Bukan segampang gitu Iwan Kalau kamu memang sudah kuat Sudah kebal Yang dikatakan botongnya tadi Kita kurang Percaya apa yang akan dibilang ini Bisa kamu kesanakan Kami khususnya Prajurit-prajurit ini yang ada Seharusnya dengan ucapan yang seperti itu Kamu harus bisa berpikir Iwan Kedepan Kamu bisa berbuat apa Karena ini bukan dianggap Ucapan yang main-main Bagi seorang prajurit Apabila sudah keadaan dalam perancam Maka saya rasa Tindakan Ataupun langkah-langkah Yang sudah di luar daripada Normal Bisa kita ambil Tindakan Iwan Saya harap kamu tidak demikian Tapi kalau kamu mengatakan Sama kami khususnya prajurit Memotong-motong prajurit Tidak segampang itu Kalau memotong-motong itu yang seperti ini Kamu bisa lakukan Iwan Bisa lakukan kamu Ya Kamu bisa lakukan Iwan Seperti ini Gantian Pak Jadi gini Iwan Saya dari Saya jadi tentara dulu Sampai sekarang Saya tidak pernah mendengar tentara dihina Dan dipotong Kamu lihat ini ya Ini Hajar Hajar Gini ya Ini 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 Kamu seperti ini Iwan Saya kecewa Dengan kata-kata kamu Selama ini Masyarakat Prespek dengan tentara Mungkin itu saja Terima kasih sebelumnya Iwan Harap kamu cekan Iwan Dimanapun tentara berada Kalau kamu tidak mengambil langkah yang cepat Maka semua akan